Sahabat, pemanfaatan energi terbarukan terus ditingkatkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap dengan memanfaatkan biomasa sebagai substitusi batu bara merupakan salah satu dari rencana umum ketenaga listrikan nasional. Co-firing biomasa tidak hanya dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap, tetapi juga dapat menjadi solusi permasalahan sampah sekaligus menggerakkan ekonomi. Jadi, apakah kalian sudah mulai penasaran dengan apa itu co-firing? Bagaimana metode ini bekerja? Apa saja keuntungannya? Dan bagaimana penerapannya di Indonesia? Saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak! Ko-firing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggabungan bahan bakar sekunder dengan bahan bakar primer menggunakan peralatan pembakaran yang sama. Aplikasi ko-firing umum digunakan di pembangkit listrik tenaga batubara di mana penggunaan batubara dilengkapi dengan biomasa. Umumnya, sebagian biomasa dicampur dengan aliran bahan bakar batubara untuk menyediakan bahan bakar dengan komposisi campuran. Pencampuran dapat terjadi di dalam ruang bakar itu sendiri atau dapat juga dicampur sebelum ruang bakar. Dalam konfigurasi yang berbeda, batubara dan biomasa dapat dibakar di burner yang sama atau berbeda di dalam boiler. Ko-firing biomasa di fasilitas pembangkit listrik tenaga batubara memiliki banyak keuntungan. Keuntungan utama adalah fleksibilitas untuk menambahkan komponen energi terbarukan ke fasilitas yang ada dengan biaya modifikasi yang sangat rendah. Keuntungan lainnya adalah efisiensi konversi keseluruhan yang lebih tinggi yang biasanya dialami oleh fasilitas produksi listrik sekala besar. Ko-firing biomasa memiliki keterbatasan karena sistem pembakaran dirancang untuk memberikan kinerja yang optimal dengan bahan bakar tertentu. Ketika dioptimalkan untuk membakar batubara, sistem pembakaran tidak bekerja dengan baik jika menggunakan bahan bakar padat dengan karakteristik pembakaran yang berbeda. Selain itu, komponen kimia unik dari biomasa mentah meningkatkan korosi dan pengotoran di dalam boiler. Sifat abu dan fly ash yang berbeda, sifat penanganan bahan bakar, dan sifat debu juga dapat menghambat efektivitas sistem mendukung termasuk sistem pengendalian polusi. Untuk alasan ini, porsi biomasa mentah dalam sistem ko-fire biasanya kurang dari 10%, tetapi dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada sistem spesifikasi yang digunakan. Di banyak negara, co-firing biomasa yang kadang-kadang disebut sebagai co-combustion adalah salah satu cara paling ekonomis untuk mengurangi CO2 yang dihasilkan pembangkit listrik. Co-firing biomasa umum ditemui di banyak wilayah di Amerika Serikat dan Eropa, terutama di Denmark, Belgia, Belanda, Polandia, Itali, Inggris, serta Indonesia. Direct co-firing adalah metode co-firing biomasa yang paling sederhana, murah, dan sering digunakan dalam boiler. Alasan utamanya adalah karena biaya modal yang diperlukan relatif rendah, sebab instalasi tambahan yang diperlukan di pembangkit listrik tenaga batubara sangat minimum. Penggabungan langsung biomasa dan batubara memberikan efisiensi tinggi dan meningkatkan pembakaran karena kandungan volatil biomasa yang lebih tinggi. Kendati demikian, metode co-firing tetap memiliki keterbatasan, yaitu kecenderungan menghasilkan endapan abu dan kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan berbagai jenis biomasa. Metode co-firing biomasa dimulai dengan memasukkan biomasa langsung ke dalam tungku dengan batubara. Biomasa dapat digiling bersama dengan batubara dalam peralatan penggilingan yang sama atau digiling terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan secara terpisah ke dalam boiler yang sama. Burner umum atau terpisah sama-sama dapat digunakan, namun, burner terpisah memungkinkan lebih banyak fleksibilitas terkait dengan jenis dan kuantitas biomasa. Metode co-firing memerlukan investasi modal tambahan, pasalnya sebuah boiler harus terlebih dahulu menjalani proses modifikasi sebelum penerapan co-firing biomasa. Tentu saja, ada resiko tersendiri dalam proses modifikasi boiler. Namun, tingkat kontrol yang dapat dicapai pada kondisi pembakaran nantinya akan menjadi lebih besar. Sehingga, resiko pengoperasian boiler melalui dampak biomasa dapat diminimalkan. Dalam kebanyakan kasus, input biomasa dalam skema pembakaran langsung adalah sekitar 10% karena kendala teknis dan ekonomis. Keterbatasan ini dapat diminimalisir dengan toreving dan pemadatan biomasa sehingga biomasa dapat berperilaku lebih seperti batu bara dalam hal kandungan energi dan karakteristik penggilingan. Co-firing biomasa terdiri dari pembakaran biomasa di pembangkit listrik tenaga batu bara bersama dengan batu bara. Co-firing akan memainkan peran penting dalam menumbuhkan penggunaan biomasa dalam pembangkit listrik dan mengurangi emisi gas rumah kaca karena hanya memerlukan investasi tambahan yang relatif kecil untuk retrofit pembangkit batu bara yang ada atau pembangunan pembangkit co-firing baru. Co-firing memberikan banyak keuntungan dibandingkan dengan pembangkit listrik yang membakar 100% biomasa, termasuk biaya modal yang lebih rendah, efisiensi yang lebih tinggi, peningkatan skala ekonomi, dan biaya listrik yang lebih rendah karena ukurannya yang lebih besar dan kinerja yang unggul dari pembangkit listrik tenaga batu bara konvensional. Saat ini, sejumlah PLTU di beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba biomasa co-firing dan berhasil. Skema yang digunakan dapat mengurangi penggunaan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listrik secara berkelanjutan. Seiring waktu, penggunaan bahan baku fosil di Indonesia dapat terus ditekan hingga ke level terendah. Co-firing biomas merupakan salah satu alternatif yang dapat didorong untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebanyak 23% pada 2025. Penggunaan metode co-firing biomas juga dinilai realistis oleh para ahli karena sebanyak 60% pembangkit listrik di Indonesia yang sudah beroperasi hingga saat ini memang menggunakan batu bara. Dalam skala besar dan lebih panjang, langkah ini akan dapat mengatasi masalah Indonesia yang sedang mendorong energi bersih. Tantangan terbesar dalam implementasi co-firing biomasa di Indonesia adalah usaha untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku biomasa dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian. Apalagi, penggunaan biomasa sebagai substitusi bahan bakar PLTU sejalan dengan upaya Indonesia menuju emisi netral di masa mendatang. Selain ikut mendorong kontribusi energi terbarukan pada bauran energi nasional, co-firing juga dinilai berdampak positif kepada pengembangan ekonomi kerakyatan karena membuka lapangan kerja dan peluang bisnis di sektor biomasa, khususnya yang berbasis sampah dan limbah. Pasalnya, biomasa untuk co-firing dapat diambil dari limbah pertanian, limbah industri pengelolaan kayu, hingga limbah rumah tangga. Selain itu, biomasa untuk co-firing juga dapat diambil dari tanaman energi yang ditanam pada lahan kering atau dibudidayakan pada kawasan hutan tanaman energi seperti pohon kaliandra, gamal, dan lam toro. Sahabat, implementasi co-firing biomasa di PLTU Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Semoga metode baru ini dapat menjadi solusi baru untuk mengurangi bahan bakar fosil yang semakin lama semakin menipis. Oke, mungkin Anda dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton!